Assalamualaikum tahun 2021, selamat datang dan selamat pagi Benar-benar tidak menyangka aku bisa bertahan sampai hari ini Karena di tahun kemarin itu, ya banyak sekali pengalaman yang didapatkan Mulai dari Januari, Februari Itu waktu aku benar-benar sibuknya dengan suatu pekerjaan di sekolah Mungkin kalian ada yang sibuk di pekerjaan di perusahaan kalian mungkin atau dimana Karena itu kan melupakan awal-awal tahun Ya tentunya kalian alias baru bekerja, baru mulai bekerja lagi Dan kemudian tidak kita ketahui ternyata pandemi datang Tidak kita duga-duga, tidak kita harapkan pandemi datang dan membuat kita semua Banyak ya yang menangis, air mata, banyak yang jatuh khawatir Selama itu, karena banyak sekali yang meninggal Data-datanya selalu kita pantau setiap harinya Berapa banyak orang yang meninggal Berapa banyak orang yang UDP, UDP Ya itu benar-benar mengeras pikiran Membuat kita selalu bertanya-tanya Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan pandemi ini akan hilang, terutama di Indonesia? Sampai pada akhirnya kita sendiri tidak memperdulikan kondisi ini Hanya mementingkan beberapa protokol kesehatan Yang sampai sekarang masih dilakukan Seperti memakai masker atau mencuci tangan Dan menjaga jarak tentunya ya Tapi tetap tidak berpengaruh pada rindu Yang tidak mengenal jarak tentunya Ya Sampai kita tidak terasa Ada yang tetap bekerja Ataupun ada yang tetap diam di rumah Bersantai, berkumpul dengan keluarga Atau melakukan aktivitas lain Sampailah kepada beberapa bulan di akhir tahun ini Banyak sekali luka yang aku dapatkan Dan dirasakan kegelisahan Menyadari akan dosa-dosa Mengalami berbagai macam merintangan Tantangan Mungkin kita masih malas Karena dimanjakan oleh pandemi yang Dimana kita harus diam di rumah Dan Luka-luka yang disajikan di tahun 2020 ini Begitu banyak Memuat Banyak sekali beragam cerita-cerita yang Aneh Unik Lucu Mungkin Selama di kehidupan Selama seumur hidupku Memang Waktu di awal-awal Kita tidak pernah munafik Kita merasa Tidak berdaya Kenapa masalah ini datang hujam saya Kenapa Tidak orang lain Kenapa masalah yang dapat Saya rasakan Bagian saya Sangat berat sekali Tapi Ternyata Setelah beberapa hari kemudian Dengan selalu mengingat Tuhan Kita menjadi tahu bahwa Ternyata kita lebih hebat Dari apa yang kita pikirkan Dan aku pun tidak pernah Menyesali lagi Apa yang pernah terjadi Ya memang penyesalan itu memang perlu Agar kita bisa mengingat Tuhan Pada saat itu Tapi penyesalan yang berlarut-larut Itu tidak baik juga Karena Tuhan pun maha bijaksana Kenapa kamu tidak bisa bijaksana Pada dirimu sendiri Setiap orang bisa melakukan kesalahan Setiap orang bisa pernah hilat Tidak peduli Kalau dia itu Hebat Dipandangan orang lain Atau hina Dipandangan orang lain Ya Semuanya bisa merasakan Apa Yang sudah dituliskan oleh Tuhan Cobaan Ataupun ujian Yang sudah digariskan oleh Tuhan untuknya Jadi tidak bisa ditawar lagi Dan tugas kita Hanyalah memperbaiki diri Terutama di tahun 2021 ini Dan sekali lagi Selamat datang 2021 Semoga Apa yang belum Kita capai Bisa terwujud di tahun ini Semoga Kita menjadi versi kita yang lebih baik lagi Karena tahun 2020 ini Memberikan baik sekali pelajaran Seperti tadi Ya Keikhlasan Kesabaran Bagaimana memahami orang lain Lebih Dalam lagi Bagaimana caranya bijaksana Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi untuk orang lain Bagaimana bisa berperasa kebaik terhadap orang lain Banyak-banyak Memandang Kelebihan atau kebaikan orang lain Dan untuk diri kita sendiri Banyak-banyak Melihat keburukan Yang ada pada diri kita Dan Ya Manusia Pada akhirnya Adalah manusia Biasa Jadi Semoga kita bisa menjadi lebih dewasa lagi Dan Thank you 2020 Aku tidak pernah Akan Berhenti Mengucap Dalam hatiku Terima kasih 2020 Atas pengalaman yang Sangat-sat indah Semoga Kedepannya bisa lebih baik lagi Aku Kamu Kita Semuanya Mari ucapkan amin bersama-sama Terima kasih